Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa banjir parah kembali terjadi di kawasan Cimindi atau di perbatasan antara kota Cimahi dan kota Bandung saat hujan deras mengguyur Senin sore. Akibatnya selain memutus akses jalan utama, banjir juga sempat merendam perumahan dan pemukiman warga di lokasi tersebut dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Inilah tayangan video amatir yang sempat direkam warga saat banjir dasyat kembali menerjang komplek Geraha Indah di kawasan Cimindi atau perbatasan antara kota Bandung dan Cimahi Senin sore. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung dan sekitarnya selama sejam menyebabkan meluapnya aliran sungai Ciarga yang melintasi pemukiman warga dan jalan utama penghubung kota Cimahi dan Bandung. Tingginya volume air mengakibatkan banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam akses jalan pemukiman hingga masuk ke rumah-rumah warga. Selain itu, banjir juga sempat memutus akses jalan utama yang menghubungkan kota Bandung dan Cimahi. Menurut warga, banjir di kawasan Cimindi merupakan yang kesekian kalinya. Selain akibat tingginya curah hujan hingga menyebabkan naiknya volume air di sungai Ciarga, banjir juga disebabkan terlalu sempitnya gorong-gorong pembuangan air yang melintasi jalan utama penghubung antara kota Cimahi dan Bandung. Pukul berapa, Kang? Dan kejadiannya seperti apa, Kang? Sekitaran jam 3 sore terjadinya dari sungai Ciarga, limpa ke perumahan Cipta Geraha. Ini sudah hampir keempat hari semasa musim hujan. Kalau misalnya di atasnya hujan besar, di sini enggak, di sini pasti kena banjir. Dan ini bertahun-tahun begini, belum ada solusi yang penting. Sebenarnya intinya adalah gorong-gorong yang di depan, saluran yang di depan, kalau sudah besar, itu aman sebenarnya. Harapannya kan kepada pemerintah... Warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah, baik itu kota Bandung, Cimahi, ataupun provinsi, untuk mengentaskan banjir di kawasan Cimindi. Nah itu lantaran, kawasan Cimindi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah kota Bandung, Cimahi, dan provinsi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV